Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di semangat baru motor kali ini kita ada project Satria FU disini kita sudah sediakan part yang tinggal naik mesin aja dan tanpa ribet lagi bagi customer yang ingin modif motornya Satria FU tanpa ribet kita udah ada motor yang tinggal naik mesin terus kira-kira partnya apa aja atau tambahannya apa aja untuk motor Satria FU ini kira-review dari depan dulu untuk bagian depan dari headlamp kita menggunakan headlamp die maker speeder E yang ukuran 7 inch tentunya ini headlamp yang original dan import dari luar negeri terus ada speedometer digital kita pakai speedometer digital yang produk aftermarket yaitu mos terus kita ke bagian bawah disini dan kita menggunakan band swalo dengan ukuran 350 velg kita menggunakan velg rosi dengan ukuran 300 dan ring 17 terus spagbor spagbor kita custom sendiri dengan ketebalan plat yaitu 1,2 mili dengan bahan galvanis dan ini bracket juga kita custom sendiri kita kreatifitas sendiri agar bisa dipasang di usd nah tentunya teman-teman pengasaran ini soknya sok apa sih yang dipasang di motor atau di FU ini ini kita menggunakan usd yang merek Scarlett ini usd merek Scarlett yang udah CNC jadi ini yang yang paling bagus sendiri untuk usd terus dibagian dudukan lampu kita juga custom sendiri tapi dengan kupingan yang kupingan CNC ini kupingan CNC produk dari mos terus untuk sen kita menggunakan sen aftermarket juga yaitu sand grill ini dengan bahan grill juga besi jadi bagus Hai setelah bagian depan kita bagian atas di bagian atas ini ada setang setang ini kita menggunakan setang retit ini setang yang populer di kalangan custom terus part-part kecil juga kita istimewa kita menggunakan handgrip yang handgrip kualitas premium juga terus ada handle Brembo juga premium semua setelah bagian depan kita kita ke segmen tengah lah tentunya di motor custom itu identik dengan tangki custom nah kita tangki custom ini dengan model tangki scramble kalau di FU kan itu motornya bebek lah kira-kira bagaimana cara pasangnya untuk motor FU nah nanti kalau untuk cara pasang tangki di motor FU itu harus ada tambahan sasis atau rangka untuk dudukan tangki tersendiri nah jadi tidak semudah yang dibayangkan ya untuk paketan FU itu tidak mudah dipasang dan kita harus ukur harus teliti dan harus pakai waktu waktu atau jangka waktu tidak bisa PNP semua motor custom itu tidak bisa PNP tetap harus kita setting dulu nah jadi di sini nanti ada rangka tambahan sasis buat dudukan tangki itu nah ini contohnya ini sasisnya dan nanti ada sasis ke belakang sini yaitu buat dudukan terus untuk jog juga kita custom sendiri dari bahan kulit ini joknya ampuk Hai terus cover aki cover aki juga kita custom sendiri ini dengan bahan galvanis ukuran 1,2 mili catnya udah oven halus tentunya yang ngecat juga profesional guys dari kita import dari mana itu Jogja bagian timur setelah itu ada spagboard belakang spagboard belakang kita juga custom sendiri dengan bahan galvanis juga yang tebalnya 1,2 mili nah untuk part-part yang lain seperti stop lamp terus send juga kita pakai produk aftermarket yaitu yang grill yang grill itu udah populer banget di kalangan custom terus untuk bagian belakang ban ban juga kita menggunakan ban swalo yang belakang ukuran 400 sering 17 ini modelnya modern Hai SR-212 terus untuk tromol juga kita pakai tromol yang bawaan pabrik atau kita beli dengan merek Scarlett bisa willwood bisa atau nanti menyesuaikan tinggal kita milih yang mana nah terus untuk sasis sasis ini kita juga custom atau kita buat sendiri dengan Hai ukuran yang sudah kita konsepnya ini sasis untuk motor Satria FU yang tinggal naik mesin jadi ini kita tidak asal-asal membuat kita sudah konsep dari awal nah ini tinggal naik mesin nanti untuk caranya tinggal kita tempelkan nomor mesin yang ada dan urus-urus gampang lah ya mungkin itu review paketan FU yang tinggal naik mesin bagi teman-teman yang punya motor FU mau di custom tanpa ribet bisa order di sepangkat baru motor bisa order via tokomedia Shopee Lazada atau hubungin admin tertera atau bisa juga datang ke store sambil ngopi-ngopi Hai nah itu cukup sekian review dari saya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 데ch dakika m M mark kom 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 Terima kasih.